Gubernur DKI Jakarta Basu Kecak Pernama mengaku puas dengan kinerja Jakarta Smart City yang telah berdiri selama satu tahun ini. Namun masih ada beberapa yang harus dikembangkan. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basu Kecak Pernama usai menghadiri seminar Jakarta Smart City Forum 2015 di Balik Kota DKI Jakarta selasa 15 Desember 2015. Gubernur DKI Jakarta Basu Kecak Pernama berharap Jakarta Smart City bisa menjadi pengembang startup di Ibu Kota. Balik Kota sendiri akan dibuka untuk umum yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu, data-data kepemerintahan yang telah dimasukkan dalam Open Data bisa digunakan sebagai bahan. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan program-program terbaru yang dibuat oleh anak-anak tersebut. Data yang ada di Open Data itu bisa dipakai langsung oleh programmer untuk dibangun jadi data Jakarta untuk membangun aplikasi. Lebih lanjut Basu Kecak menambahkan, untuk di Smart City Launch nantinya dapat digunakan untuk berkumpul dan berdialog dalam menghasilkan suatu ide. Sehingga tempat ini terbuka untuk umum dan ke depan akan ada menambah banyak aplikasi untuk memperkuat Jakarta Smart City. Evaluasi oke, nanti bisa lihat ada, kita akan membangun Smart City Launch. Jadi, di Smart City kan para developer startup ini bisa gabung, ada co-working place. Nah, jadi saya tawarkan bahwa Balai Adbuk ini setiap minggu bisa ada pakai. Jadi, kan mereka kurang bagus juga kan, selain data. Terus, data kami adalah Pak Haji. Data-data kami yang Open Data itu bisa dipakai langsung oleh programmer untuk membangun. Itu beda dari Jakarta. Jadi, data-data Jakarta yang ditampilkan itu bisa langsung diambil para developer untuk membangun aplikasi. Jadi, nggak perlu lagi nyalin langsung otomatis. Itu adalah sistem apa sih yang ngerti dalam ilmu ini. Terus, dari atas kita menambahkan Smart City Launch. Kenapa? Berarti para startup, dia bisa datang, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, punya ide gitu loh. Jadi, bayangin, misalnya para startup developer, kalau datang ke Jakarta, dia minimal punya tempat kumpul lah. Tempat kumpul. Kalau koneksinya sendiri gimana Pak? Koneksi, kita jalan lagi semua. Terbuka, terbuka. Itu banyak aplikasi, kita mau tambahin-tambahin. Dari Balai Kota Dekai Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.